Dulu aku ke puncah, dulu aku kasar Pernah memiliki mas lalu dengan Pasha Ungu, tentu membuat langkah pernikahan Oki dan Gunawan Dwi Cahyo yang kabarnya akan dilakukan bulan Juli nanti, kembali mengaitkan nama Pasha Ungu sebagai mantan suami Oki. Jika pada pernikahan Pasha dan Adele, mantan suaminya itu memberitahu Oki secara khusus, maka di pernikahan Oki kali ini justru Gunawan lah yang berbicara kepada Pasha. Kabarnya langkah Gunawan untuk menikahi Oki juga diiringi dengan pembicaraannya bersama Pasha Ungu terkait dengan pemerintahan izin Gunawan untuk menjadi ayah bagi ketiga putra Oki dan Pasha, yakni Keisha, Sakina, dan Nasya. Yang pasti aku bilang lah, yang pasti bilang sama Pasha gitu, karena Gunawan sendiri yang ngomong bukan aku. Langkah gentleman yang dilakukan Gunawan dengan berbicara empat mata terhadap Pasha Ungu jelang hari pernikahannya bersama Oki, rupanya juga menimbulkan pembicaraan lain antara Oki dan mantan suaminya itu. Pembagian anak-anak kabarnya akan Oki lakukan bersama Pasha, di mana rencananya Keisha dan Nasya hidup bersama Oki, sedangkan Sakina akan tinggal bersama Pasha dan Adelia. Udah gimana-gimana? Ya dia dukung, ya pasti dukung lah dia udah bilang kok, ya udah ada pembagian anak juga kan soalnya pembagian anak, udah ada perjanjian juga antara aku sama Pasha, siapa yang ikut Pasha, siapa yang ikut aku. Oh enggak, karena gini loh, aku gak mungkin bawa anakku tiga-tiganya karena aku juga tau lah Pasha juga pasti pengen sama anaknya, jadi seperti sekarang aja gitu, Kisya sama Nasya sama aku, Syakina sama ayahnya. Ketika cinta telah pergi Ketika cinta telah pergi Ketika cinta telah pergi